Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sahabatku semuanya, pemirsa woton Jawa ofisial Dimanapun Anda berada Senang sekali rasanya saya bisa hadir dan menyapa Anda kembali Berbagi informasi seputar woton dan perimbun Sahabatku semuanya Datangnya rejeki yang dianugrahkan Tuhan kepada manusia Itu banyak sekali jalannya Dan masa kejayaan seseorang itu Ada masanya sendiri-sendiri Maka kita tidak perlu iri Denkki dengan rejeki orang lain Yang terpenting adalah kita harus berikhtiar Berjuang, berusaha menjemput rejeki Itu hak dan kewajiban kita sebagai manusia Sebagai makhluk Tuhan Tentunya berusaha dan berikhtiar dengan cara yang baik Cara yang dibenarkan oleh Tuhan Sesuai dengan agama kita masing-masing Dan juga cara yang benar menurut hukum negara Agar hidup kita selaras dengan Tuhan Dan menjadi wujud keselarasan dengan alam Harmoni dengan alam Harmonis dengan sesama manusia Selain dengan berusaha Kita juga harus tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa Sahabatku semuanya Pada kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan beberapa weton Yang menurut Primbon Jawa Akan mengalami kesuksesan rejeki Di usia 55 tahun hingga 60 tahun Kesuksesan rejeki Weton-weton ini adalah buah dari perjuangan Buah dari kegigihannya dalam berusaha Sehingga menjadikan di usia 55 hingga 60 tahun Akan menuai hasil Menjadikan buah kejayaan di masa tuanya Dan weton-weton ini dibagi menjadi tiga golongan Golongan yang pertama memiliki nilai kerejekian lima Kemudian golongan yang kedua Mempunyai nilai kerejekian enam Serta yang terakhir atau yang ketiga Memiliki nilai kerejekian yang lebih tinggi Yaitu delapan Dan golongan yang pertama Dengan nilai kerejekian lima adalah Weton dengan jumlah neptu sepuluh Neptu dua belas Neptu empat belas Dan neptu kelahiran delapan belas Dan weton-weton tersebut diantaranya adalah Yang pertama Weton minggu legi Minggu lima Legi lima Jumlah neptunya adalah sepuluh Yang kedua yaitu Weton selosopon Selosopon tiga Pon tujuh Jumlah neptunya juga sepuluh Yang ketiga Weton jumat wagi Jumat enam Wagi empat Jumlah neptunya juga sepuluh Kemudian yang keempat yaitu Weton minggu pon Minggu lima Pon tujuh Jumlah neptunya dua belas Yang kelima Weton senen kliwon Senen empat Kliwon delapan Jumlah neptunya dua belas Yang keenam Weton selosopeng 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 Peng sembilan Sehingga jumlah neptunya Juga dua belas Kemudian yang ketujuh yaitu Weton rabu legi Rabu tujuh Legi lima Jumlah neptunya juga dua belas Yang kedelapan Weton kemis wagi Kemis empat Dan jumlah neptunya juga dua belas Yang kesembilan yaitu Weton minggu paing Minggu lima paing sembilan Jumlah neptunya empat belas Yang kesepuluh Weton rabu pon Rabu tujuh pon tujuh Jumlah neptunya juga empat belas Yang kesepuluh Weton jumat kliwon Jumat enam Kliwon delapan Jumlah neptunya juga empat belas Yang kedua belas yaitu Weton sabtu legi Sabtu sembilan Legi lima Jumlah neptunya juga empat belas Dan yang ketiga belas yaitu Weton sabtu paing Sabtu sembilan Paing sembilan Jumlah neptunya delapan belas Itulah ketiga belas Weton dari empat neptu Kelahiran yang masuk Golongan pertama Dengan nilai kerecekian lima Kemudian yang berikutnya Adalah golongan yang kedua Dengan nilai kerecekian enam Adalah weton yang memiliki jumlah neptu lima belas Dan ada tiga weton yang memiliki jumlah neptu lima belas Di antaranya adalah yang pertama Weton rabu kliwon Rabu tujuh kliwon delapan Sehingga jumlah total neptunya adalah lima belas Yang kedua Weton kemis pon Kemis delapan pon tujuh Jumlah neptunya juga lima belas Yang ketiga yaitu Weton jumat paing Jumat enam paing sembilan Jumlah neptunya juga lima belas Itulah ketiga weton tadi Dengan neptu lima belas Yang masuk golongan kedua Dengan nilai kerecekian enam Dan selanjutnya Golongan yang ketiga Yang memiliki nilai kerecekian Lebih tinggi dari yang lainnya Yaitu nilai kerecekian delapan Adalah weton dengan jumlah neptu enam belas Weton ini mengalami rezekian yang sangat baik Sehingga akan mengalami puncak kejayaan Di usia lima puluh lima hingga enam puluh tahun Dan weton dengan neptu enam belas tersebut Ada tiga weton kelahiran Di antaranya adalah yang pertama Weton rabu paing Rabu tujuh paing sembilan Sehingga jumlah neptunya enam belas Kemudian yang kedua Yaitu weton kemis keliwon Kemis delapan keliwon delapan Sehingga jumlah neptunya juga enam belas Yang ketiga yaitu weton sabtu pon Sabtu sembilan pon tujuh Sehingga total jumlah neptunya enam belas Itulah ketiga weton kelahiran Yang punya neptu enam belas Yang masuk golongan ketiga Yaitu dengan nilai rezekian lebih tinggi Yaitu nilai rezekian delapan Itulah tadi Kesembilan belas weton Yang mengalami nilai rezekian yang baik Di usia lima puluh lima hingga enam puluh tahun Menurut kitab Primbon Palserigati Semoga segala bentuk rezeki Yang sudah diberikan Tuhan kepada kita Dapat kita syukuri Bisa kita gunakan sebaik-baiknya Sesuai ajaran Tuhan Sesuai ajaran agama kita masing-masing Tetap berbagi dengan sesama Tetap bersedekah untuk siapapun Yang lemah Agar rezeki yang kita terima Membawa keberkahan Sahabatku semuanya Demikian apa yang bisa saya sampaikan Semoga membawa manfaat dan keberkahan hidup Bagi kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!